Kabah adalah tempat yang paling suci umat Islam. Bangunan itu terletak di pusat Masjid Al-Haram Mekah, Arab Saudi. Kabah ini sebagai arah kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk beribadah. Bahkan tidak dipungkiri pula ribuan orang banyak berlari mengelilingi untuk bertawaf setiap harinya. Kabah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat. Dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia, khususnya negara-negara barat yang notabene non-muslim. Alhasil, penemuan yang dilakukan dengan pendekatan secara ilmu pengetahuan tersebut, sangat menarik untuk disimak. Berikut adalah beberapa fakta mengenai kabah yang mungkin jarang diketahui orang. Kabah pernah memiliki lebih dari satu pintu. Pada mulanya, kabah memiliki dua pintu. Yang satu digunakan sebagai pintu masuk, sedangkan yang lainnya adalah pintu keluar. Tak hanya itu, kabah dulu juga mempunyai jendela pada salah satu dindingnya. Kabah yang kita saksikan sekarang hanya memiliki satu pintu dan tanpa jendela, meskipun ada pintu lainnya yang terdapat di dalam bangunan itu yang digunakan sebagai akses menuju atap. 2. Bentuknya telah berubah Awalnya berbentuk huruf latin de kapital, sesuai dengan fondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim AS. Setelah berabad-abad berikutnya, desain bangunan suci itu berubah menjadi bentuk kubus saat dibangun ulang oleh suku Qurais. 3. Upacara pembersihan diadakan dua kali setahun Upacara pembersihan kabah diadakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Syaban dan Zulkoidah. Kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga As-Syaibi. Untuk membersihkan kabah, mereka menyiapkan campuran pembersih khusus yang terdiri dari-dari air zamzam, air mancur taif, dan minyak gaharu yang sangat mahal harganya. Gubernur Mekah biasanya mengundang beberapa pejabat untuk berpartisipasi dalam upacara pembersihan Baitullah tersebut. 4. Telah direkonstruksi berulang kali Ka'bah ini pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun, seiring berjalannya waktu, bentuk ka'bah tidak seperti awalnya akibat sejauh ini telah mengalami rekonstruksi yang dikerenakan mengalami kerusakan. Sebelumnya ka'bah ini juga pernah mengalami rekonstruksi ketika pada zaman Nabi Muhammad, hal ini terjadi peristiwa pertumpahan darah ketika masing-masing suku ingin membawa Hajar Aswad untuk dipasang di ka'bah. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad memutuskan batu hitam itu dibawa dengan menggunakan kain dan suku-suku yang berebut itu bisa membawanya bersama-sama. Kebanyakan sejarawan mengklaim bahwa telah direkonstruksi sekitar 12 kali. Hingga sejauh ini tercatat bila renovasi terakhir pada ka'bah tersebut terjadi pada tahun 1996 dan sangat menyeluruh. Renovasi ini mengarah ke penggantian banyak batu dan kembali memperkuat fondasi dan atap baru dengan menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat bangunan tersebut dari bencana. 5. Batu Hajar Aswad yang mampu merekam siapa saja yang mengunjungi Tak banyak yang tahu, batu Hajar Aswad juga mempunyai sebuah fakta yang tak kalah mengejutkan. Menurut salah seorang mantan pejabat NASA, Hajar Aswad dapat merekam siapapun yang datang mengunjungi ka'bah. Selain itu, Hajar Aswad juga diduga merupakan jenis batuan yang bukan berasal dari sistem tata surya yang dihuni oleh manusia. 6. Penemuan NASA yang mengejutkan dunia barat Tak kalah mencengangkan adalah ketika astronot Neil Armstrong melihat fenomena aneh yang mengusik akal sehatnya sebagai manusia. Saat itu, ia melihat bumi yang diliputi kegelapan, nampak seperti melayang. Ada seutas tali berwarna putih yang seolah menggantung bumi tersebut agar tetap mengambang. Ada pula temuan radiasi yang memancar dari kabah dan menjadi semacam medan magnet di dalamnya. Yang mengejutkan, radiasi tersebut seolah tak berujung alias tanpa batas. 7. Teknologi modern seperti satelit tak mampu mengintip isi kabah Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi kabah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi kabah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari kabah tersebut. Ini dikarenakan bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, kabah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. 8. Memiliki tingkat gravitasi paling stabil Fakta kabah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar kabah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. 9. Tempat beribadah paling sejuk meski kondisi sekelilingnya sangat panas Daerah Timur Tengah yang mempunyai suhu yang panas, nyatanya tak berpengaruh pada kegiatan beribadah di sekitar kabah. Hal ini dikarenakan tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup dan hawa dari air bawah tanah yang mengalir di bawah kabah yaitu sumber air zam-zam. Maka dari itu, hawa dingin tetap terasa di sekitar kabah meski suhu dan cuaca sedang terik-teriknya. 10. Sebagai pusat atau sumbu bumi Posisi kabah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Jauh berbeda dengan yang selama ini berpatokan pada GMT yang dicetuskan kolonial Inggris. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, kabah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut, mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi kabah yang berada di kota Mekah ternyata memang merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Itulah fakta-fakta menarik tentang kabah yang menjadi sebuah bukti nyata bahwa kabah merupakan tempat ibadah yang sakral dan penuh akan hal-hal yang bisa ditelusuri dengan pendekatan ilmiah. Terima kasih telah menonton!